Aktivitas sebagian SPBU di Kabupaten Agam khususnya yang berada di jalan lintas masih berjalan normal jelang pergantian tahun. Pihak SPBU mengaku tidak ada kenaikan pengunjung seperti yang terjadi jelang pergantian tahun sebelumnya. Selain itu pihak SPBU juga menyebut stok BBM berbagai jenis mencukupi. Untuk pertamak turbo 10 ton, pertamak 5 ton, biosolar 2 ton, dan pertalit ada sekitar 24 KL. Jumlah tersebut dinilai lebih dari cukup. Selain itu pihak Pertamina juga memberikan kelebihan DO BBM di hari biasanya hanya sekitar 8 sampai 16 KL. Namun untuk menunjang kelancaran menyambut malam pergantian tahun ditingkatkan menjadi 24 KL. Untuk saat ini melebih dari hari yang biasanya. Kalau biasanya 16 KL, Alhamdulillah Pertamina memberi kelebihan untuk kita bisa memasukkan minyak lebih. Kayak tadi pagi kan 24 KL ada di SPBU kita. Ini untuk pertalit sendiri atau seluruh jenis BBM? Seluruh jenis BBM. Jadi untuk sampai saat ini bisa dibilang kita sediakan itu melebihi kapasitas yang emang? Ya, melebihi dari hari biasanya.